Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini di Mabes Polri dilaksanakan rapat koordinasi beberapa kementerian terkait dalam rangka persiapan operasi ketupat tahun 2021. Rapat koordinasi ini dalam rangka menyamakan persepsi dan juga menyamakan langkah di lapangan, khususnya dalam kegiatan Idul Fitri pada tahun 2021 ini. Apabila kita melihat Idul Fitri pada tahun 2020 dalam hubungannya pandemi COVID-19, pada Idul Fitri 2020 pasca libur tersebut terdapat data adanya peningkatan terkonfirmasi positif virus corona itu meningkat sampai 93 persen. Kemudian juga data meninggal pada mingguan itu meningkat 63 persen. Mendasari daripada Idul Fitri tahun 2020, tentunya pemerintah menguatkan kebijakan yaitu larangan mudik untuk Ramadan maupun Idul Fitri tahun 2021. Oleh karena itu tentunya kementerian terkait berusaha secara bersama-sama bagaimana aktivitas Idul Fitri ini dapat berjalan dengan aman, dengan hikmat, dengan selamat. Tentunya tidak terjadi lagi apa yang terjadi pada tahun 2020. Oleh karena itu pemerintah mengajak pada masyarakat untuk dapat secara kesadaran penuh untuk dapat menindaklanjuti daripada kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan mudik pada Idul Fitri 2021. Ini menjadi hal yang dibahas di dalam rapat koordinasi tersebut. Kemudian juga hal yang lain, kita melihat kasus kebakaran di kilang minyak balongan yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2021. Dari kejadian tersebut, telah ada laporan polisi, laporan polisi bernomor 147, garis miring 4 Romawi, garis miring 2021, garis miring Jabar, garis miring Kores Indramayu. Kemudian Polri telah melakukan langkah-langkah untuk mengungkap daripada terjadinya kebakaran tersebut. Polri telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi. Kemudian juga pus lapor Polri telah turun ke lapangan untuk melakukan olah TKP, menemukan barang bukti, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di laboratorium. Dari hasil itu semua, pada tanggal 16 April kemarin, dilakukan gelar perkara terhadap peristiwa tersebut. Dan kesimpulan dari gelar perkara tersebut adalah telah ditemukan adanya tindak pidana pada peristiwa tersebut. Sehingga perkara tersebut dinaikkan pada tahap penyidikan. Karena penyidik menilai, melihat, mendasarkan fakta dan bukti yang ada, adanya kesalahan, adanya kealpaan, sehingga menimbulkan kebakaran atau ledakan. Ini sesuai dengan pasal 188 KUHP. Oleh karena itu, penyidik sekarang sedang bekerja, tentunya nanti perkembangan-perkembangan hasil penyidikan akan disampaikan kepada publik. Ini rekan-rekan sekalian beberapa hal yang dapat sampaikan. Mungkin ada yang tanyakan yang lain? Masih berjalan untuk JPJ terus dilakukan kerja keras ori bersama instansi terkait lainnya untuk dapat memastikan sekarang keberadaan dari JPJ tersebut. Masih berproses, perkembangannya pasti publik akan diberitahu. Beritahu. Betul. Yang jelas kita akan tegakkan adanya surat edaran tersebut. Bagaimana surat edaran tersebut dengan instansi terkaitnya, polri akan menegakkan itu semua. Tentunya akan dinilai nanti oleh polri sendiri. Polri akan menilai apa sanksi yang akan diberikan terhadap para pelanggar tersebut. Nanti polri yang menilai di lapangan. Apakah cukup diputar balikan atau akan ditambah dengan sanksi-sanksi yang lain ketika didapati pihak-pihak tertentu yang memang sengaja untuk melanggar daripada surat keedaran tersebut. Ya. Contohnya dilihat. Ada angkutan umum, ada travel gelap segala macam itu tidak boleh mengangkut pemudik. Dari awal sudah diberitahu. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tapi ketika nanti di lapangan ditemukan seperti itu, tentunya polri akan memiliki penilaian sendiri. Seperti itu contohnya. Pak, perkembangan pemerintah sektor hari ini itu lebih fokus membahas kemarin. Bahkan perkembangan sudah kurang kali dilakukan. Apakah termasuk update yang minggu ini kenaikan yang tajam? Semua dibahas di sana sekali mempersamakan persepsi dan menyamakan juga langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi bagaimana Idul Fitri ini dapat berjalan dengan aman, dengan hikmat, dengan selamat. Pada sisi lain juga Menteri Perdagangan di sana membahas masalah kesiapan daripada ketersediaan dan juga masalah harga yang bisa dipertahankan selama Ramadan maupun Idul Fitri. Persepsi apa yang belum sama, Pak? Sudah sama semua. Semua sepakat aparatur pemerintah bagaimana kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik pada satu sisi seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Ramadan dan Idul Fitri itu dapat terpenuh. Semua sudah sama. Tinggal kita laksanakan pengamanan daripada Idul Fitri itu bersama-sama. Sudah sama, Pak. Seperti saya katakan tadi, pemerintah sangat berharap kesadaran daripada pribadi masyarakat untuk dapat, sekali lagi, menjalankan surat edaran dari Satgas COVID-19 secara penuh bertanggung jawab. Betul, Pak. Dari awal sudah diharapkan kesadaran penuh dari masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Karena ini untuk pentingan bersama. Dilihat sekarang pandemi masih ada dan belajar dari kasus 2020, ternyata pasca liburan Idul Fitri, kenaikan positif daripada COVID-19 itu mencapai 93 persen. Tingkat kematian pada perminggu itu meningkat 63 persen. Ini kita belajar dari sana. Oleh karena itu, sekali lagi, keselamatan warga negara menjadi hukum yang tertinggi. Yang ini perlu kita jaga bersama-sama. Akhirnya, Polri memprediksi bahwa tidak akan ada peningkatan orang yang keluar Jakarta sebelum tanggung jawab. Diharapkan, sekali lagi, masyarakat semua tertib penuh tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kebijakan pemerintah. Pemerintah, yaitu dengan adanya larangan mudik pada Idul Fitri tahun 2021. Itu jawaban saya. Maka dipersiapkan sekarang sosialisasi masyarakat untuk patuh, untuk tertib terhadap kebijakan pemerintah. Sekali lagi, kembali lagi pada masyarakat untuk bisa tertib, untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa melaksanakan kebijakan pemerintah dengan adanya larangan mudik untuk Idul Fitri tahun 2021. Diharapkan seperti itu. Kalau masyarakatnya tertib segala macam ini dapat berjalan dengan baik. Pandemi tentunya dapat dikelola dengan baik. Belajar pada kasus 2020, Idul Fitri pada tahun 2020. Belum bisa saya jawab, ya. Nanti pasti perkembangannya, apabila pemberkasan sudah selesai, kemudian akan penyerahan kekejaksaan, itu dia akan tahu. Sekarang masih bekerja penyidiknya. Semua kan ada prosesnya dulu. Bagaimana pidananya ini, ya kan, setelah pidana nanti diputuskan, baru, ya. Dasar pidana itu menjadi dasar untuk dilakukannya sidang komisi kode etik kepolisian. Seperti itu prosesnya. Jadi, untuk dikatakan, kasus ini hanya dua gitu ya Pak, yang di dua apa? Dua tersangkanya itu sekarang. Oke. Jadi, sekarang kan sosialisasi. Sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak dilakukan takbir keliling. Ini terus dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, masyarakat paham, dan masyarakat mau melaksanakan daripada himbawan pemerintah untuk tidak dilakukannya takbir keliling. Sekarang sudah lakukan. Kementer PPR tadi, sejak awal akan sekarang sedang melakukan perbaikan pada beberapa penggal jalan, lokasi jalan yang rusak, ya. Ini sedang mereka lakukan, ya. Tetap itu semua berjalan. Perbaikan-perbaikan pada infrastruktur jalan. Itu tadi dipaparkan di sana, mereka tetap melakukan perbaikan. Saya rasa sebelum Idul Fitri, beberapa hari sebelum Idul Fitri, kegiatan-kegiatan perbaikan itu diharapkan sudah selesai. Ya, tentunya dari sekarang dihimbau, dihimbau, dan dihimbau. Nanti pada pelaksanaannya, tentunya aparat akan turun ke jalan, ya. Aparat terkait lainnya turun ke jalan untuk bisa mengamankan. Pasti, ya. Tadipun Kapolda sudah ikut semua, Porkom pindah. Tadi ada gubernur, ada pangdang. Seluruh Indonesia hadir secara virtual. Itu telah mendengar kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan. Dan tentunya kebijakan yang sama antaristasi terkait, yang terkait di dalamnya untuk melaksanakan pengamanan ini. Nanti kita datakan itu, ya. Belum ada yang selesai. Belum. Ini kan menjadi, ya, dilihat dari aktivitas memudik, itu banyak di Jawa sampai ke Bali. Oleh karena itu, 33 penyekatan itu, 333 penyekatan itu mulai Lampung sampai Bali. Daerah-daerah lain, ya, juga melakukan hal yang sama. Tetapi, Korlantas melihat dari beberapa provinsi, itu yang menjadi kontribusi terbesar dalam aktivitas mudik. Terutama dari Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, juga Jawa Timur. Itu mudik banyak di wilayah-wilayah itu. Jadi, yang mendapat pantauan keluar lantas pada 4 provinsi tersebut. Itu jelas, itu ada prokes seperti itu. Ada ya, protokol kesehatan, orang membuat pergian harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Hal lain? Pak, Pak, Pak Uzzang, itu Pak, kan kita ingin kemungkinan satakan dari proses, tapi sepertinya Pak Uzzang ini kan mengikuti perkembangan informasi di negeri ini. Akhirnya, kita harus berkomentar, berkomentar, Pak Pak Pak. Pak Pak, kan dengan pesawat unsan, busiatun dia berkomentar. Nah itu dengan kok, boleh kan bagaimana Pak Menjegah, dia tidak maapnya, tidak akan dikejar. Tapi kalau kita berkomentar, kita inginlah yang bisa bergejar, Pak, tidak akan dikosikan. Ya, hal seperti itu kan tidak bisa hanya polisi melakukan itu. Polisi berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo tentunya bagaimana aktivitas OJAM ini bisa diminimalisir. Kita yakin semua Kominfo juga telah melakukan langkah-langkah, telah menutup video yang viral kemarin, sudah tidak lagi dilihat di Youtube, itu menjadi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh rekan-rekan di Kominfo untuk bagaimana bisa meminimalisir daripada viral video-video yang disebarkan oleh ZVZ. Yang jelas sudah, itu semua sudah ditekankan oleh pimpinan. Dan Profam juga sedang mengeluarkan aturan agar anggota Polri menghindari tempat-tempat hiburan malam seperti itu. Kecuali ketika mereka sedang melaksanakan tugas dan itu pun dilengkapi dengan surat perintah yang jelas. Kalau tidak melakukan itu dalam rangka tugas, dilarang anggota Polri untuk berada pada tempat-tempat hiburan malam. Tentunya apabila pimpinan mengetahui ada anggotanya melakukan hal tersebut, kami yakin pimpinan akan mengambil tindakan. Terima kasih atas segala perhatiannya, salam sehat, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.